Intro Selamat datang di Ibadah Perayaan Natal Online Sekolah Minggu HKPP Balikpapan Minggu 13 Desember 2020 Wah Kak Susmi, hari ini pasti ada adik-adik gembira dan semangat di rumah Untuk menyaksikan tampilan-tampilan adik-adik Ibadah Perayaan Natal Sekolah Minggu Wah Kak Susmi, apa aja sih caranya yang mau ditampilkan hari ini? Ya Kakak pasti banyak sekali ya penampilan-penampilan daripada adik-adik sekolah itu Ada yang mau nampil terbituki, ada berat dan lagu, ada puisi, ada bukabu, dan juga paduan suara Wah adik-adik semuanya pasti bersemangat dan pengen menyaksikan teman-teman juga Nah adik-adik karena sudah tidak sabaran lagi, kita akan mulai ibadahnya Kita bernyanyi dengan satu buah lagu yaitu Bekema Ayo semuanya bagi pendidik kita menyanyi dengan semangat untuk memuji Tuhan Bekema, Bekema, giri-giri ini Dunggo-ho-rak maho, duga e ca'i Dunggo-ho-rak maho, duga e ca'i Bekema, beggema, giri-giri ini Dunggo-ho-rak maho, duga e ca'i Terima kasih telah menonton 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 Alkitab Alam menonton Alkitab Jadilah Alkitab Dan Alkitab menonton Bukan Terima kasih telah menonton Alkitab menonton Alkitab menonton Alkitab menonton Terima kasih telah menonton Alkitab 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 menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Kita yang sangat kita kasih Selamat menyaksikan Selamat Natal semuanya Kami dari 3G Family Akan menyanyikan Lonceng Natal Kling-kling-kling Lonceng Natal bergembang Kling-kling-kling Lonceng Natal Memanggil Suka cita Lata bagi semua Menceng Natal Bagi dunia Kling-kling-kling Lonceng Natal Dan lemah Kling-kling-kling Lonceng Natal Memanggil Suka cita Lata bagi semua Menceng Natal Bagi dunia Bayi kudus lahir di Bethlehem Membawa wabah berbayin Alah Bapak memberi namanya Iman Dua bagi semua Haleluya Haleluya Sang Raja Haleluya Yesus Kling-kling-kling-kling-kling-kling-kling Kling-kling-kling-kling NS Kling-kling–kling pork Lonceng Natal Memanggil Peri litmus bagi dunia Bari kudus lahir di berlehe Membawa babak bayi Alah Bapak memberi namanya Immanuel lagi semua Haleluya, sang damai Haleluya, Yesus sang raja Lengklam, lengklam, rencana tak bergembang Lengklam, lengklam, rencana tak memandu Suka cita nata bagi semua Merry Christmas bagi dunia Lengklam, lengklam, rencana tak bergembang Lengklam, lengklam, rencana tak memandu Suka cita nata bagi semua Merry Christmas bagi dunia Merry Christmas bagi dunia Terima kasih Shalom, selamat sore Masih bersama kami disini Saya Eva Sinaga Saya Susmi Syotan Di Alkitab Dalam Berita Wah, sinar apakah itu yang menyala begitu terang? Terangnya begitu menyilaukan mata Ternyata sinar itu menyanyari seorang bayi Siapakah kira-kira bayi tersebut? Mari kita dengarkan laporan langsung dari reporter kami Dua ayat 4 Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazareth di Galilea Ke Judea Ke kota Daud yang bernama Bethlehem Karena ia berasal dari keluarga dan peturunan Daud Dukas 2 ayat 5 sampai 6 Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria Tunangannya yang sedang mengandung ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin Dua ayat 7 Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin Dan dibaringkannya Di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka Di rumah penginapan Lukas 2 ayat 9 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka Dan mereka sangat ketakutan Lukas 2 ayat 10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan Kepadamu Kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Lukas 2 ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Lukas 2 ayat 12 Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan Lukas 2 ayat 13 sampai 14 Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Sejumlah besar banget Tentara sorga yang memuji alakatannya Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya Amin Sungguh luar biasa Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia ini Mari kita sambut sang Juru Selamat Dengan penuh sukacita dan hati yang lumia Terima kasih kami ucapkan buat reporter-reporter celik kami Atas beritanya yang begitu luar biasa Saya Eva Sinaga Saya Susi Siyotang Sampai jumpa lagi di Alkitab dalam berita berikutnya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Berita tentang pelayaran Yesus sudah kita dengarkan Nah sekarang adik-adik kita yang ganteng akan membacakan puisi Yang berjudul Engkau Allahku Mari kita dengarkan baik-baik Engkau Allahku Walau kau lahir di kota kecil Wawau kau lahir di antara pala domba Wawau kau hanya berbau kairang tim Terbalin di atas jerami-jerami kering Namun kau adalah bayi yang ajaib Engkau adalah Tuhan Allahku Kini di saat hari kelahiranmu Hanya sebuah peta kecil Inilah yang bisa kami hayakan Sebagai kado uang tahun untukmu Ajalah kami untuk menyambutmu Dan ajalah kami untuk mengasihimu Selamat hari natal buat kita semua Hai kids Kita akan memuji Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa Kabar baik untuk dunia Mari kita saksikan gerak dan lagu Yesus telah lahir Hari Natal Hari Natal Kini tak tiba Bergembira Bergembira Wahai umat manusia Bersyukurlah Bersyukurlah Tuhan Yesus telah lahir Hormat puji Bagi Tuhan Juru selamat manusia Tuhan Yesus datang ke dunia Haleluya 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 Terpujilah dia raja Yang datang Tuhan Yesus datang ke dunia Hari Natal Hari Natal Hari Natal Hari Natal Kini telah tiba Bergembira 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 Wahai umat manusia Bersyukurlah, bersyukurlah Tuhan Yesus telah lahir Hormat puji bagi Tuhan judul selamat manusia Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan Yesus datang ke dunia Haleluya, haleluya Terkujilah dia raja yang datang Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan Yesus datang ke dunia Haleluya, haleluya Terkujilah dia raja yang datang Tuhan berkatilah jiwaku supaya aku bisa memuji nama Kita punya lebih dari 10 ribu alasan untuk memuji nama Tuhan Ayo sama-sama kita dengarkan persekitaran paduan suara dan adik-adik sekolah minggu Yang berjudul Tentalsen Wism Ayo mari sama-sama kita kaksikan adik-adik Ayo mari acceptant subscribe Sebelum ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Kasih Allah Selamat menikmati 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 Masri 1, ayat 23 Isi berita, berita malaikan kepada Isu Masri 1, ayat 23 Isi berita, berita akan kain dari Malum Baik, selamat hari Natal buat anak-anak kami sekolah minggu Memang sampai saat ini kita belum dapat merayakan perayaan Natal ini di gereja Tapi ingatlah, kasih sayang Tuhan kepada kita Gereja itu pakai roda Gereja yang datang ke rumah kita Maka firman Tuhan perayaan Natal ini Akan kita rayakan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing Amin Untuk memulai pemberitaan firman Mari kita lebih dahulu berdoa Kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Saudaraku, anak-anak sekolah minggu Firman Tuhan landasan khutbah Di kebaktian perayaan Natal sekolah minggu di gereja kita hari ini Terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23 Demikian firman Tuhan Sesungguhnya Anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamai dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Amin Baik Mungkin kita pernah merasa Takut dalam kehidupan kita Ya dulu ini Ini coba baca Tulisannya adalah Takut Takut Mungkin Kamu Mama Adik Bapak Kakak Saya sendiri pernah merasa takut Takut kita Sekarang Pak Pendeta bertanya Mengapa kita Tidak di gereja merayakan Natal ini Karena takut Takut apa Takut Masih Ada Virus Corona Memang Virus Corona Sedang melanda Dunia ini Baik Baik kota kita Tetapi Ya Di dalam Ketakutan kita itu Allah selalu Memberi solusi Memberi jalan keluar Nah ini Luar biasa kasih Allah Kepada kita Apa Jalan keluar Yang diberikan Allah Kepada kita Lihatlah Justru Gereja itu Pakai roda Gereja itu Yang datang Ke rumah kita Masing-masing Maka kita Merayakan Natal Di rumah kita Oleh karena itu Jangan pernah Takut Untuk Mengusir Rasa takut itu Maka Datanglah Anak Manusia itu Yang disebut Dengan Apa tadi Imah Immanuel Coba Nah ini Immanuel Coba Baca semuanya Kita sama-sama bilang Immanuel Ya Artinya Allah Menyertai kita Coba kita sebutkan sekali lagi Immanuel Artinya Allah Menyertai kita Ya Immanuel Artinya Allah Menyertai Kita Nah ini Maka Kita Tidak perlu Takut Untuk Mengusir Rasa takut Itulah Maka Ada Natal Itulah Immanuel Immanuel Supaya Tuhan Yesus Datang Menyertai kita Yang sebelumnya Kita takut Takut Dengan Corona Takut Dengan Hantu Takut Dengan Kegelapan Takut Dengan Petir Apa saja Tapi Ingat Immanuel Dia datang Di dalam Yesus Kristus Agar Dia Menyertai Kita Kalau Sudah Ada yang Menyertai Kita Ayo Kalau Kita Berjalan Ke pasar Kita Dipegang Tangan Kita Oleh Orang Tua Kita Enggak Perlu Takut Lagi Kita Berani Nah Kalau Kita Merasa Pelajaran Kita Di sekolah Kurang Kita Ketahui Tapi Guru Mengejari Kita Kita Tidak Perlu Takut Lagi Dengan Matematika Karena Apa Karena Ada Guru Menyertai Kita Sekarang Siapa Itu Yang Disebut Dengan Immanuel Nah Coba Kita Lihat Yang Disebut Dengan Immanuel Itu Ialah Yesus Coba Kita Sebutkan Yesus Itulah Yang Kita Rayakan Sekarang Yesus Telah Datang Ke Dunia Ini Dia Datang Dia Lahir Dia Datang Untuk Mengusir Rasa Takut Kita Maka Tidak Perlu Kita Takut Lagi Karena Yesus Telah Datang Coba Yesus Yang Kita Rayakan Hari Ini Perlu Kita Ingat Yesus Yang Tahu Dengan Masalah Ia Tahu Ia Tahu Orang tua Kita Bisa Tidak Tahu Dengan Masalah Kita Kakak Kita Bisa Tidak Tahu Dengan Persoalan Kita Guru Kita Bisa Tidak Tahu Dengan Apa Persoalan Kita Apa Kita Sakit Atau Apa Tapi Ia Tahu Ia Tahu Sedang Ada Virus Corona Di Dunia Ini Ia Tahu Bahwa Ada Masalah Dalam Kehidupan Nah Oleh Karena Itu Anak-anak Kami Sekolah Minggu Kita Harus Yakin Bahwa Tuhan Yesus Yang Lahir Itu Tahu Keadaan Kita Tahu Dengan Kondisi Kita Nah Oleh Karena Itu Kita Pasti Bersyukur Karena Yesus Tahu Dengan Keadaanku Kemudian Yesus Bukan Hanya Tahu Tapi Ia Peduli Ia Peduli Ia Peduli Dia Mau Datang Ke dunia Ini Itulah Kepeduliannya Dia Tidak Hanya Di Sorga Menantikan Manusia Itu Bertobat Tapi Justru Dia Datang Ke Dunia Ini Itu Wujud Kepeduliannya Itulah Yang Kita Rayakan Hari Ini Ia Peduli Wah Luar Biasa Kalau Yesus Itu Peduli Dengan Masalahmu Dengan Kondisimu Dengan Masalah Yang Kita Hadapi Dia Care Dengan Kita Luar Biasa Maka Kita Tidak Perlu Takut Lagi Karena Ia Peduli Dengan Kita Kemudian Setelah Ia Tahu Ia Peduli Kemudian Ia Bertindak Ia Bertindak Coba Lihat Bisa dibaca Ia Bertindak Nah ini Artinya Yesus 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 Datang Di Bethlehem Ia Tahu Masalah Kita Ia Peduli Maka Ia Bertindak Untuk Menyelamatkan Kita Untuk Melepaskan Kita Untuk Menguatkan Kita Untuk Mengusir Rasa Takut Kita Oleh Karena Itu Percaya Bahwa Ia Bertindak Dalam Segala Persoalan Kita Benarkah Yesus Itu Sudah Kita Aminkan Dalam Hidup Kita Itu Persoalannya Apa Buktinya Bahwa Kita Sudah Merayakan Natal Itu Immanuel Itu Sudah Datang Dan Hadir Di Tengah Rumah Kita Oke Apa Yang Terjadi Maka Anak Anak Sekolah Minggu Menjadi Berani Berani Dia harus Berani Tidak Menjadi Tawar Hati Lagi Orang Yang Berani Dalam Dirinya Akan Ada Semangat Semangat Jangan Ya Kek Yang Orang Tidak Makan Tetap Semangat Tetap Ceria Itulah Orang Yang Telah Di Perbaharui Yang Sudah Datang Immanuel Itu Di Tengah Tengah Hidupnya Maka Kita Semangat Oke Saya yakin Mbak Pendeta Yakin Kita Semua Semangat Sekarang Kita Semangat Dalam Perayaan Natal Ini Sekalipun Kita Merayakan Di rumah Kita Tetap Semangat Oke Semangat Lalu Setelah Itu Kita Rajin Setelah Perayaan Natal Ini Anak-anak Kami Sekolah Minggu Harus Menjadi Anak Yang Rajin Rajin Belajar Rajin Membaca Firman Tuhan Dan Bahkan Rajin Menolong Orang tua Kita Rajin Jangan Malas Karena Malas Adalah Pangkal Bodoh Rajin Pangkal Pandai Agar Kita Pandai Karena Apa? Karena Ketakutan Kita Sudah Diusir Immanuel Itu Sudah Datang Dalam Kehidupan Kita Maka Buktinya Orang Yang Semangat Rajin Dia Akan Berhasil Nah Itu Dia Kita Akan Menjadi Orang Yang Berhasil Anak Anak Sekolah Minggu Yang Berhasil Yang Terampil Yang Pintar Yang Disukai Orang Tua Yang Bisa Mengharumkan Nama Keluarga Bisa Mengharumkan Nama Gereja Oleh Karena Itu Anak Anak Sekolah Minggu Datanglah Immanuel Lihat Dia Akan Datang Ke Rumahmu Ke Dalam Hatimu Untuk Mengusir Rasa Takutmu Dan Mengganti Dengan Sukacita Amin Mari kita Berdoa Bapak di dalam Sorga Kami bersyukur Tuhan Buat Firmanmu Yang kami Dengarkan Engkau Sungguh Sudah Menjadi Manusia Immanuel Ada Ada Di Antara Kami Peduli Dengan Kami Bertindak Dan Bahkan Menyertai Kami Terima Kasih Tuhan Karena Engkau Telah Datang Melawat Kami Kami Ini Adalah Umat Tebusan Anak Anak Sekolah Minggu Dan Orang Tua Kiranya Tuhan Berkati Kami Jauhkan Kami Dari Rasa Takut Dan Khawatir Dalam Hidup Ini Biarlah Kami Berani Kami Semangat Dan Bahkan Beroleh Keberhasilan Dalam Kehidupan Kami Cara Khusus Saat Ini Kami Merayakan Perayaan Natal Ini Justru Di Tengah Keluarga Kami Tuhan Kuatkan Kami Hadir Di Tengah Tengah Kami Kiranya Kami Tetap Bersemangat Sekalipun Ada Virus Corona Kami Semua Anak-anak Sekolah Minggu Beserta Dengan Habamu Datang Bermohon Kehadapan Kiranya Tuhan Menolong Kami Untuk Melewati Masa Sulit Ini Jauhkan Kami Dari Segala Marah Bahaya Khususnya Penyakit Dari Virus Corona Ini Agar Kami Sehat Dan Dapat Melakukan Aktivitas Kami Biarlah Nama Tuhan Dipermuliakan Atas Semua Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kami Kiranya Kasihmu Memberkati Kami Semuanya Dengarlah Dua Kami Dalam Kristus Yesus Kami Berdoa Amin Adik 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 Buat Kasih Tuhan Buat Kita Sampai Kita Menyanyikan Satu Lagi Yang Berjudul Thankful Adik 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat hari Natal buat kita semuanya Selamat hari Natal buat kita semuanya Kiranya Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton